Shalom saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa dalam kasih Kristus Masih di channel saya Pendeta Melatok Dan saya pada kesempatan ini saudara-saudara saya mengangkat satu tema yaitu Cerama Almarhum Ustadz Mokoginta yang sangat jujur Jadi memang seperti saudara tahu bahwa Para mu'alaf yang kemudian menjadi Ustadz salah satunya adalah Ustadz Mokoginta Almarhum tentunya Dan pada kesempatan ini juga kami Saya baru pertama kali bikin video berkaitan dengan Ustadz Mokoginta Dan pembuatan video ini juga di saat Ustadz sudah meninggal tentunya Jadi saya ya turut berduka tentunya bagi keluarga Pak Ustadz Mokoginta Yang notabene sebelumnya mereka adalah Kristen atau mungkin Katolik Tapi kemudian menjadi mu'alaf Nah yang saya mau bahas disini ialah dari begitu banyak mu'alaf yang kami ikuti ceramanya Siapa tahu ada menyerang Kristen dan lain sebagainya Salah satu yang kami sering ikuti adalah Ustadz Mokoginta Almarhum Nah memang di kalangan beberapa pendeta yang menurut saya pendeta-pendeta yang juga cukup belajar pintar Mereka bilang kalau mau berdiskusi atau katakanlah berdebat masalah Islam Kristen Itu paling enak itu sebenarnya berdebat dengan Ustadz Mokoginta Karena dikatakan bahwa Ustadz Mokoginta itu menurut ukuran pendeta-pendeta Dan saya juga setuju kalau saya lihat penjelasan Ustadz Mokoginta Maksudnya jauh lebih menarik, jauh lebih berkelas Dan kalau dianggap dia seorang yang mantan Kristen Dan ya pemahamannya adalah waktu dia di Kristen begitu maksudnya Sehingga ketika dia masuk Islam dalam beberapa perdebatannya dengan pendeta-pendeta Memang Almarhum Ustadz Mokoginta ini boleh dikatakan lebih enak Lebih enak kalau diajak diskusi begitu loh Dan dia bicara ya apa adanya menurut pemahaman dari Almarhum Ustadz Mokoginta tentunya Nah dan saya tidak mau bahas yang itu tetapi salah satu yang sangat jujur dan membuktikan Memang kelihatannya Almarhum adalah mantan apa namanya mantan Kristen Itu kelihatan dari cerama yang berikut ini yang menjadi dasar saya bikin video Bahwa cerama Ustadz Mokoginta yang sangat jujur Nah salah satunya adalah penggalan berikut ini, perhatikan Daging babi itu Itu daging paling manis, paling empuk, paling wangi loh Bahkan selama saya masuk Islam belum pernah saya makan daging seenak daging babi Itu enak sekali Nah sedang lihat disana bahwa Kejujuran yang saya maksud ialah bahwa beliau pernah mengakui bahwa Dia itu sejak masuk Islam Ini minimal tentang itu saya tidak bicara yang berat-berat kali ini Sejak masuk Islam dia tidak pernah makan makanan dalam hal ini daging Seenak daging babi Daging babi itu empuk, wangi, enak, lembut Dan itu memang benar Bahwa Daging babi Kalau ini menurut saya Ustadz Mokoginta Anda lihat ekspresi di video tadi Sangat-sangat jujur Bahwa daging babi sangat enak Saya kasih tunjuk sekali lagi ya Karena ekspresi beliau ini menurut saya jujur sekali Perhatikan ya Daging babi itu Itu daging paling manis, paling empuk, paling wangi loh Bahkan selama saya masuk Islam belum pernah saya makan daging seenak daging babi Itu enak sekali Nah saudara lihat Saya waduh enak banget Belum pernah ada daging yang almarhum waktu dia masih hidup Dia makan seenak daging babi Ya tentunya Waktu dia sudah jadi Islam dia tidak makan lagi Tetapi Menyenang Betapa enaknya daging babi itu Dia sampai Saya lihat itu jujur sekali itu ya Nah menarik bahwa memang Pro kontra daging babi ini juga Sampai hari ini masih terasa Nah beberapa waktu lalu Saya memang sempat diberikan pertanyaan dalam acara saya Ketika saya buka ruang tanya jawab dalam acara Good News From Heaven Ada seorang bertanya Kenapa ya Kristen selalu dihina Dan salah satunya gara-gara makan daging babi Lalu disitu saya memberikan penjelasan panjang lebar Dan waktu saya memberikan penjelasan itu Saya pikir wah suatu saat saya mau buat di Youtube Dan saya teringatlah akan Penggalan cerama Ustadz Mokoginta yang Mengatakan bahwa daging babi enak Lembut wangi Enak deh pokoknya Itu benar memang itu daging Memang saya juga sudah pernah makan banyak daging Tapi kemudian daging babi Haleluya Itu sing ada lawang Sing ada lawang itu daging itu Jadi memang terlalu enak begitu kan Nah waktu orang tanya seperti itu Saya menjawab Ya mungkin karena faktor latar belakang acaranya Misalnya dari orang Islam kan Mengharamkan daging babi dan daging-daging tertentu Ya dan kayaknya dalam aturan Islam Boleh dimakan dalam situasi yang seperti apa Begitu saya pernah dengar Ada Ustadz tertentu Bercerama dan ada teman-teman saya orang Islam juga cerita Katanya hanya dalam kondisi terdesak atau bagaimana Kalau tidak salah ya Tetapi pada prinsipnya daging babi menurut orang Islam dia haram Sebenarnya kita tahu bahwa di Alkitab juga Kalau dalam hukum Torat Itu memang daging babi juga tidak boleh Tetapi sejak Yesus mati di Golgota Dalam Ephesus pasal 2 ayat 15a Dikatakan dengan matinya sebagai manusia Ia telah membatalkan segala hukum Torat Maksudnya segala ketentuan peraturan dalam seremonialo Atau hukum tata cara Dan juga hukum pemerintahan Hukum moral tentu tidak ya Seperti jangan ada padamu ada ala lain Jangan buat patung berupa apapun untuk disembah Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan Ingatlah dan kuduskan dari sahabat Dan seterusnya sampai hukum ke 10 Itu tetap berlaku Tetapi kalau hukum pemerintahan Seperti kalau ada orang Bersina kena tangkap Dirajam dengan batu sampai mati Kita tidak pakai hukum itu di Indonesia Dan memang itu dibatalkan oleh Tuhan Yesus Waktu dia mati di Golgota Dan itu ada di banyak ayat Dan salah satunya adalah Ephesus pasal 2 ayat 15a Yang saya singgung tadi Ya Lalu kalau ada penyesat Lempar dengan batu sampai mati Itu juga tidak berlaku di hukum Indonesia Kita di Indonesia Tidak usah bawa hukum Israel Ke hukum Indonesia Tidak bisa Jadi Kristen bukan berarti jadi Israel Kita Kristen Dan di Indonesia Istilah Kristennya harus Kristen Nusantara Begitu ya Nah Hukum seremonial itu diantaranya banyak ya Tentang hari sahabat Dan juga hukum halal haram ini Salah satunya masalah makan minum Dan memang salah satu daging Atau makanan yang tidak boleh dimakan Adalah daging babi Bukan cuma daging babi Cumi, kepiting, lele, belut Itu tidak boleh dimakan Nah persoalan daging babi ini Kenapa orang Islam menolak Ya sudah jelas Gara-gara orang Islam kan Tidak percaya Yesus sebagai Tuhan Islam hanya percaya Yesus Hanya sebagai nabi biasa Kalau kita tidak Yesus itu Allah yang menjadi manusia Dia punya jabatan Imam, nabi, raja Tapi dia adalah Tuhan Anak Allah yang maha tinggi Dia adalah firman Allah yang turun ke dunia Menjadi sama dengan manusia Dan Yesus yang menjadi manusia Turun ke dunia Untuk melakukan misi Penebusan Penyelamatan Maka Yesus mati di Golgota Waktu mati di Golgota Darahnya tercura itu Segala ketentuan-ketentuan Torah Dalam artian moral law Maksud saya Seremonial law Atau hukum tata cara Dan hukum pemerintahan Dibatalkan Makanya kenapa kita boleh makan daging babi Yang secara jujur Almarhum Ustadz Mokaginta bilang Enak, lembut, wangi Pokoknya enak Terlalu enak Tapi tentunya Saya mau kasih tau Karena ini adalah Kristen Kita adalah Kristen Nusantara Maka saya contohkan ya Kalau kami di NTT misalnya Tiap kali ada pesta Ada acara Kami kan mayoritas Kristen Daging babi itu harus hukumnya itu Itu makanan paling enak soalnya Tapi kami tau Ada saudara-saudara kami Agama Islam di NTT Maka saudara kalau di NTT Atau saudara yang orang NTT Sudah tau Kalau pesta kami pasti pisahkan Kenapa? Kami sangat menghargai Gitu loh Kami sangat menghargai orang Islam Yang kami tau di dalam hukumnya orang Islam Kan mereka tidak makan daging babi Maka untuk meja makan pun kami buat dua Saya punya keluarga ada yang Islam Kalau ada acara di rumah kami Maka khusus masakan Islam Masak di rumahnya Begitu Lalu yang Kristen Nanti MC-nya ngomong Bagi yang karang-karang iman Atau kesehatan Di rumah ini Tapi bagi yang tidak ada pantangan Apa-apa Maksudnya yang Daging babi juga aman Blah-blah Silahkan Gitu loh Jadi menurut saya Bahwa Saya terpikirkan Dari sejumlah pertanyaan Yang masukannya Gara-gara Daging babi lah Lalu Kita punya Bangsa dan negara Tidak saling menghargai Saya pikir Tidak perlu begitu juga Hanya ya mungkin orang Islam juga Harus menghargai bahwa Bagi Anda semua Haram Bagi kami halal Ya Itu berkat luar biasa Enaknya minta ampun Dan bagi kami Itu halal Jadi ya Mari kita saling menghargai Yang tidak makan Kami hargai Kami yang makan Anda wajib hargai Jangan menuduh kami yang aneh-aneh Karena bagi kami Daging babi itu Enak Dikuduskan Hanya saja Bagi orang Kristen Atau siapapun Yang mengkonsumsi Daging babi Tentu Anda juga harus Cek kesehatan Cek darah Banyak olahraga Dan lain sebagainya Takutnya Terlalu enak Sampai Anda lupa Bahwa perlu Cek kesehatan Ya Saya tidak tahu Ini bermanfaat Atau tidak Buat Bapak ibu Saudara-saudara Yang nonton Tapi memang Ada unsur imannya Juga di dalam Bahwa Inilah untungnya Percaya Tuhan Yesus Bahwa Daging yang Paling enak itu Menurut pengakuan Almarhum Ustadz Moga Ginta Dan memang benar-benar Paling enak itu Anda bisa rasa Anda bisa nikmati Anda bisa olah Dia macam-macam Mau bikin babi ricah Oke Bikin babi kecap Oke Bikin babi tore Oke Bikin babi panggang Oke Apapun namanya Kalau kami di NTT CI Babi Ya itu dia Itu enaknya Luar biasa Jadi maksud saya Ialah bahwa Lihat saja Percaya Yesus ini Yang enak-enak Kita dapat Tapi ini bukan Berdosa loh Kalau enak Dalam artian Berdosa Tidak boleh Tapi ini kan enak Karena memang Yang dikuduskan Nah Anda bisa bayangkan Kalau makan daging babi Saja seperti pengakuan Ustadz Moga Ginta Enak sekali Apalagi kalau Anda Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Itu jauh lebih enak Hanya daging babi Sudah akui enak Apalagi Terima Yesus Firman Allah Berkata Marilah kepadaku Semua yang letih Lesu dan berbeban Berat Aku akan beri Kelegaan Kepadamu Setulut Matthew 11 Ayat 28 Iya kan Jadi Datang pada Tuhan Untuk dapat kelegaan Makan enak Mati masuk sorga Ini benar Memang untuk sebagian orang Kok aneh sekali Masa semuda itu Memang semuda itu Percaya Yesus Mengaku dosa Jadi ciptaan baru Lalu dia akan pimpin kita Ke hidup yang baru Semua video saya Apapun tanggapannya Ujung-ujung Hanya satu nama Yang kita Mau serukan Ini nama Di atas segala nama Yaitu Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Sudah menonton video ini Kalau Anda suka Ya bagikan Kalau tidak suka Ya kasih masukan Buat saya Supaya saya Pelajari Dan kemudian Saya juga Bisa bikin video Lebih baik lagi Akhirnya saya Pendeta Mel Atok Minta terima kasih Banyak Buat semua yang sudah Gabung di channel Pendeta Mel Atok Sampai jumpa And God bless you all